Sehari jelang tahun baru 2021, petugas Polres Rembang mulai melakukan screening terhadap sejumlah kendaraan yang masuk ke wilayah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Selain melakukan penyemprotan cairan disinfektan, pengembudi kendaraan juga diwajibkan menjalani rapi tes antigen. Sejumlah kendaraan bernomor polisi luar kota ini harus menjalani screening yang dilakukan petugas saat melintas di jalur pantura Rembang, Jawa Tengah. Bagi kendaraan langsung dilakukan penyemprotan cairan disinfektan, sedangkan bagi pengembudi kendaraan diminta untuk menjalani rapi tes antigen di posko pengamanan natal dan tahun baru 2021 yang berada di sekitar alun-alun Rembang. Dari 12 pengembudi kendaraan yang menjalani rapi tes antigen, semuanya dinyatakan non-reaktif. Mereka selanjutnya diizinkan untuk melanjutkan perjalanan dan diminta tetap memakai masker. Kita men-screening para pemudik atau pelaku perjalanan darat yang dari dan ke Rembang, atau melewati Rembang. Kami merekkan rapid swipe antigen pada kurang lebih 12 orang pada pagi ini, darahnya semua non-reaktif. Alhamdulillah. Di hari kita targetkan sekitar 20-30 orang, untuk hari ini kita dapat 12 orang pelaku perjalanan darat yang masuk atau melewati kota Rembang. Pelasanaan rapi tes antigen akan terus digelar hingga berakhirnya operasi sililing candi 2020 pada tanggal 14 Januari mendatang. Kegiatan ini diharapkan mampu mendekat angka persebaran virus corona saat libur tahun baru. Megananda, Kompas TV, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.